Halo semuanya, selamat datang kembali di Vio's Youtube Channel Hari ini aku mau rekam perjalanan aku membaca buku Virtual at Night by Mirato Kanae Kalau teman-teman sudah nonton video reading vlog aku sebelumnya yaitu buku A Good Girl's Guide to Murder Nah, karena abis baca buku itu aku masih dalam mood ingin baca buku misteri Jadinya aku disarit untuk baca buku ini, buku Minato Kanae Aku kangen sih baca bukunya beliau dan selalu suka sama buku yang beliau tulis Dan aku tuh udah baca ini kemarin, mulai kemarin malam Dan aku udah sampai di halaman 65 Which is udah di bab kedua yaitu keluarga Takahashi Jadi kayaknya sih ini tuh kebagi-keberbagai macam POV Karena pas bab satu yang aku baca itu POV keluarganya Endo Jadi di POV yang pertama, di keluarga Endo ada tokoh utama seorang istri namanya Mayu Ada suaminya dan ada anaknya namanya Ayaka Dan kondisi keluarga Endo ini selalu kerja Kalau ibunya kadang-kadang part time di minimarket sama anaknya Ayaka yang masih SMP Dan lagi sering di push untuk belajar masuk sekolah SMA swasta Aku gak tau gimana, tapi mungkin pendidikan di Korea Suasa sama negeri, it's a big deal banget perbedaannya Jadi memang hubungan Ayaka sama mamanya Mayu Dia tuh kayak begitu lah, kayak Mereka akrab, cuma kadang anaknya tuh suka lebih galak, suka lebih tantrum gitu Dan malem-malem si Mayu ini mendengar ada suara berisik-berisik itu dari tetangga sebelah Jadi mereka tinggal di namanya tuh Bukit Hibari Jadi tuh sebuah lingkungan yang lumayan elit lah, lumayan kaya Dan dia malem-malem mendengarlah suara itu Terus dia samperin Ayaka untuk dengerin bareng kayak Oh ada apa ya, kita harus lakuin apa Ada something yang wrong Ada suara-suara keras yang bikin takut gitu Tapi akhirnya mereka decided untuk gak ngapa-ngapain Dan malem itu Mayu pergi ke minimarket Dan ketemu sama anaknya keluarga seberang rumah yang tadi berisik-berisik itu keluarga Takahashi Dan dia ketemu sama anak cowoknya Dan disana ternyata anak cowoknya ini gak bawa uang Jadi dia kayak pengen minjem gitu Jadi Mayu kasih lah 10 ribu yen Dan udah pulang, blablabla segala macem Dan keesokan harinya Malah mereka dapat kabar kalau ternyata Kepala keluarganya Takahashi itu tuh Terluka dan malah meninggal Jadi dan ternyata Meninggalnya tuh bukan kayak sakit atau gimana Tapi karena pembunuhan Dan pemberitaan di media masa Dari yang keluarga Endo dengar ini Itu katanya dibunuh sama istrinya Istrinya ngaku kalau dia ngebunuh suaminya sendiri Tapi yang bingungin Mayu adalah Dia baru ketemu sama anaknya Namanya tuh Shinji Takahashi Atau Takahashi Shinji aku lupa gimana Pokoknya ketemu sama anak cowok di minimarket Dan kayak keliatan baik-baik aja Gak yang terjadi gimana-gimana gitu Dia gak pernah pulang Dari minimarket itu dia gak pernah balik Sampai keesokan harinya Jadi Mayu bingung nih Benarkah istrinya yang ngebunuh Atau si anak cowok ini yang ngebunuh Karena kenapa dia gak pulang gitu loh Sekarang aku lanjut baca di bab keduanya Di POV Keluarga Takahashi nya langsung Oke guys aku mau sedikit update Gimana POV di keluarga Takahashi Dan ternyata tuh aku bukan baca POV Istrinya yang ngebunuh atau gimana Tapi aku malah ngebaca POV dari Anak mereka yang perempuan Kan tadi yang Mayu ketemu di minimarket itu kan Anak yang cowok Misalkan aku lagi ngeliat POV Anak adiknya Adiknya dia ini yang perempuan Ternyata dia tuh pas hari kejadian Kayak ayahnya meninggal itu Dia lagi gak ada di rumah ternyata Dia lagi nginep di rumah temennya Gitu deh Jadi aku lagi baca POV dia gimana Dan dia kan gak tau apa-apa ya Tiba-tiba dia ditelepon sama polisi Katanya ayahnya lagi di rumah sakit Belum-belum dia kaget banget Dan ya Aku mau lanjut baca lagi Hai guys Jadi aku mau sedikit update Perkembangan aku Baca buku Farashill at Night Jadi Semalam itu kan aku bener-bener Baca POVnya dari Hinako Dimana tuh sekarang Dia lagi tinggal sama bibinya Dan kalau Bibinya ini tuh Adik dari mamanya Hinako ya guys Dan kalau menurut bibinya sih Jadi bibinya tuh gak percaya Kalau mamanya Hinako tuh yang ngebunuh Karena pas bibinya tinggal sama mamanya Hinako dulu Yang ngebunuh Tapi mamanya baru sahap nge-cover Sebagai pelakunya untuk melindungin Shinji Dan aku juga ngeliat culture background keluarga mereka tuh gimana Gimana keluarganya Keluarganya Takahashi ini ya Di Hinako Dan juga Shinji tuh mereka emang hidup di keluarga yang Makannya tuh sehat banget Gak boleh makan mie instan Gak boleh makan anything else Karena mamanya selalu memasakin makanan yang sehat-sehat Supaya mereka dapet Vitamin, protein, and something else Untuk mereka belajar Karena Shinji mau masuk SMA Dan juga Hinako mau masuk universiti Dan si Hinako juga udah mulai bimbang Karena Dia kan satu sisi jadi keluarga korban Ayahnya meninggal satu sisi jadi keluarga pelaku Karena mamanya yang mengaku Sebagai pengguna Dan dia ngedengar percakapan bibinya Sama suaminya kalau sebenarnya suaminya ini gak setuju Kalau si Hinako tinggal di rumah mereka sekarang ini Karena suaminya tuh ngerasa kalau Mereka gak mau keluarga mereka terserat-serat Dengan nyimpen nampung anak ini gitu Dan ya Kedilemaan Hinako tuh berasa banget Dia juga kadang-kadang kayak parno sendiri Apakah ada wartawan yang ngikutin dia Dan dia ngerasa Kenapa sih perihal keluarga dia tuh harus kayak Diliput sama media dan ditangkap Publik luas Padahal kan harusnya disimpen Buat mereka aja Gitu dia Kalau mau lanjut Bersi dulu Oh iya Karena si Hinako Aku gak tau kenapa dia gak lantas something Dia pengen pulang ke rumahnya Di Bukit Hibari Dan pas dia lagi di minimarket Deket rumahnya itu Dia malah ketemu si Ayaka Anaknya keluarga Endo Yang aku bilang dia agak aneh gitu Karena emang dia ngeselin gitu kan Tabiat dan perilakunya Dan dia tuh ngasih tau ke Hinako Kalau ternyata ya Minimarket ini kan tempat ibunya dia Sama Shinji itu ketemu Terus kayak Hinako kakin dong Karena dia gak tau info ini Dia sama polisi gak diberitau Hal ini Jadi Hinako langsung keku Dan ngajak Ayaka untuk ngobrol bentar Tapi Ayakanya malah ngajak karaoke Terus dia basahin ketang goreng yang gede gitu Ya pokoknya dia baru tau kabar-kabar ini Dan sekarang aku masuk ke Pikuminya Koji Langsatoko Ini Salah satu Tetangganya juga Kalau Ayaka bilang Dia itu emak glitter Sobatannya Karena selalu bawa tas Jepit gitu di ketek Yang Kayak isinya glitter Bukan glitter-glitter Tampilannya kayak Berkilau Bling-bling gitu deh Pokoknya dia punya Sebutan-sebutan aneh Untuk para tetangganya Si Ayaka Kojima ini juga Sebenarnya Shock Kalau pas tau berita Ada pembunuhan Karena Rumahnya Takahashi ini tuh Rumah keluarga Takahashi ini Salah satu yang kayak Bagus dan mewah gitu Karena arsitekturnya bagus Dan memang Si Kepala kelagetakashi Yang terbunuh ini tuh Dulu memang pengen Jadi arsitekt Dan yang bikin Sedihnya lagi tuh Ternyata Ayaka Pengen jadi arsitekt juga Dan pengen Menunjukin ke papanya Kayak surat penerimaan gitu Cuma gak sempet Gara-gara Ayanya udah meninggal Halo Tadi aku udah Makan malam Udah Anything lah Udah lakuin hal Yang harus aku lakuin Sekarang aku lagi mau skincare Karena aku udah mau tidur Tapi tadi sebelum Aku cuci muka Dan mandi tuh Aku udah baca dikit Bukunya Karena aku sekarang Udah halaman 200an Jadi aku masih dikit ceritain tentang Bukunya karena It's getting more interesting And interesting Karena kan kita bisa lihat Berbagai macam POV Tadi aku udah baca POV Dari keluarga Endo lagi Yang pertama Sekarang tuh aku fokus ke Anaknya si Ayaka kan Disini aku bisa melihat Kenapa Ayaka bisa berperilaku Seperti itu Dan keluarga Endo Terutama mamanya Si Mayu ini kan Memang lumayan bangga Kan bisa punya rumah Di Bukit Hibari Tapi justru Permulaan mereka tinggal Di Bukit Hibari Perumahan elite itu tuh Yang bikin Ayaka Punya berlaku Yang kayak lumayan sebel gitu Karena sebenernya Dia gak suka Memang di situ Jadi ini ngebahas sedikit Konflik pilihan orang tua Sama keinginan anak Sama Kerasnya Atau perbedaan banget sih Ternyata kalau di Jepang tuh perbedaan Sekolah sosial dan negeri tuh Kayak jauh banget Dan dipandang Status sosialnya tuh Dari sana Which is new for me Dan tadi aku juga Lihat POV dari Kakak yang pertama Kakak pertamanya Keluarga Takahashi Jadi ternyata Keluarga Takahashi ini Gak cuma punya dua anak Si Shinji sama Hina kok Tapi ternyata ada anak yang Ketiga lagi Yang pertama sih Lebih tepatnya Tapi dia tuh Sebenernya anak tiri Karena ternyata Kepala keluarga ini tuh Punya istri dulu Dan punya anak pertama ini Tapi kakaknya sekarang Udah masuk universitas Dan Dia tuh kan Masih sepakut terus ke dokteran Jadi dia tuh jarang buka HP Dan dia tau Kabar tentang ini tuh Dari pacarnya Yang lagi buka Pesan Yang lagi buka HP dia gitu Dan dapet pesan dari Hina kok Kalau dia ngabarin Blah-blah-blah Dan Kakaknya yang pertama ini Juga dapet infonya Dari TV Dan dia juga Gak tau Reaksi seperti apa ya Di satu sisi Kayak ayahnya terbunuh Tapi di satu sisi Ibu tirinya Yang jadi pelaku Dan kenapa Dia bisa bimbang Karena ya Ibu tirinya ini tuh Sebenernya Baik banget sama dia Ke ibu kandungnya Bener-bener Bagi dia tuh Dia di treatnya sama Kayak adik-adiknya Bahkan dia juga Nanggap adiknya tuh Adik kandung Jadi Dia cukup bingung Tapi Yang menariknya tuh Bukan dari kakak yang pertama ini Tapi dari pacar kakaknya Yang pertama ini Gak senamanya Akari Menurut aku jujur Dia cenggil banget sih Kalau bahasnya sekarang Mungkin bisa dibilang cenggil Karena Pacar kakaknya ini tuh Kayak Yang malah pandik sendiri Kamu jawab dong Kamu gini-gini Gimana ya Kalau kamu nanti Blah-blah-blah Malah dia yang stress Malah dia yang sedih Malah dia yang marah Malah dia yang tantrum Padahal harusnya kakaknya Yang pertama ini Kayak bingung Stress Kayak pandik Harus ngapain Justru harusnya dia Tapi ini malah Pacarnya yang marah Ya aku gak tau sih Mungkin pacarnya Yang anak satu Rencang Kalau rencana dia Atau jalan hidup dia Akan ganggal Atau something gitu Tapi menurut aku Dia bukan Pacar yang baik Di sini Dia bener-bener Sestres itu Orangnya Tapi kakak pertamanya Sabar banget sih Aku masuk Selesai di skincare Routine aku dulu Baru aku lanjut Baca lagi Bye-bye Guys Selama ini kan aku Belum pernah ceritain POV-nya Endo Kensuke Kepala keluarganya Endo Alias bapaknya Ayaka Dan suaminya Mayu Karena memang Dia tuh jarang banget muncul Dan ini baru kedua kalinya Dia muncul Ini selalu pendek-pendek Cuma beberapa halaman aja gitu Tapi pas sekaliannya dia muncul Tuh kayak Sedih banget nih Aku ada bacaan ada satu paragraf Mengapa Dia tak bisa menjalani kehidupan yang tenang Seperti orang-orang normal pada umumnya Padahal dia tak pernah marah-marah Tak pernah memukul orang Selalu melakukan apa yang diperintahkan Kepadanya Bahkan dia sudah membangun rumah Di Bukit Ibarri Jadi ternyata Deep down dalam hati dia Kenapa hidup dia gak pernah mulus gitu loh Padahal selama ini kan Keinginan dia bisa punya rumah Di Bukit Ibarri tuh Demi menyenangkan keluarganya Tapi ternyata Anak emang lagi tuh Terus malah Ada pembunuhan Di depan rumahnya dia And so on It's kind of sad actually Aku ambil Cempedak Buat ngemil guys Ngemilnya buah aja Eh Ini cempedak atau nangka ya Aku lupa dia gimana Pokoknya Aku terakhir baca tuh Sampai POV-nya Shinji Pokoknya entah gimana ya Kalian nanti baca aja Shinji itu udah ketemu Sama Hinako Dan kakaknya yang pertama Mereka bertiga Dan mereka ngobrol Dan jujur aku sedih banget Yang ini baru pertama kalinya Aku kayak Hampir mau nangis gitu Kayak Pas tau gimana Tekanan yang Shinji rasain Eh Ya walaupun Dia dituduh-tuduh Or something gitu ya Dijadiin Kayak kambing hitam Kalau sebenarnya Pembunuhan yang ngelindungi dia Ini pas tau POV dia tuh Wah Oh Ternyata gini ya Maksudnya Anak SMP aja bisa punya Perasannya seperti itu Masih dalam POV keluarga Endo Mayu dan Ayaka Berantem lagi Cuma setelah menyaksikan Pertengkaran mereka Dan Aftermathnya Setelah mereka berantem Percakapan-percakapan mereka Gimana mengungkapin Perasaan mereka masing-masing Yang masih sangat kacau Itu bener-bener bikin aku Sadi heartbreak banget Sampai sebenarnya aku pengen nangis Gimana ya Walaupun ini fokus Sebenarnya fokus awal cerita Ini tuh kan ke Pembunuhan di Bukit Hibari Di tetangga sebelah Cuma entah kenapa Menurut aku yang lebih ngena Ke hati aku tuh Malah permasalahan Keluarga Endo ini Gimana mereka pun punya Konflik yang Ternyata rumit banget Yang sebenarnya Kacau sederhana Tapi kalau Karena Kita sebagai pembaca Bisa lihat Isi kepala mereka Karena disampai POV-nya begitu Jadi Lebih berasa Aku gak tau Harus berpihak ke siapa Dan aku gak tau Apa yang aku rasain sekarang Tuh gimana Karena Karena kasihan banget Terutama si Mayu Ibunya Wah Dia udah mencapai Di titik dimana Kayak I guess I'm done Gitu dalam hidup dia Halo guys Jadi sekarang Aku mau kasih Kesimpulan Atau review final Tentang buku Fairish Will At Night Jadi Secara dari sebesar Aku suka banget Sama buku ini ya Bahkan Kayaknya Bisa menduduki Peringkat kedua Setelah Buku Confessions Karena Entah kenapa Menurut aku Disini lebih Relatable Sama kehidupan sehari-hari Khususnya kehidupan Bertertangga gitu Daripada buku-buku Minetokane sebelumnya Walaupun Kalau buku Minetokane Sebelumnya tuh memang Lebih bikin Disturbing Perasaan gak nyaman Yang aneh gitu Tapi disini gak terlalu gitu Dan walaupun disini Awalnya ngebahas tentang Pembunuhan Tapi sampai akhir pun Disini sama sekali Gak ngebahas Gimana cara ngebunuhnya Terus POV Dari orang yang ngebunuh Tuh gimana Terus kelanjutan Dia di penjara Atau something tuh Bener-bener gak ada Jadi disini memang Kita cuma bener-bener Ngelihat isi kepala Dari orang yang bertertangga Di Bukit Hibari itu Keluarga Endo Yang melakukan segala cara Supaya dia bisa tinggal Di Bukit Hibari Tapi ternyata Akhirnya malah berantakan Terus Satoko Ibu-ibu rumpi Yang melakukan segala cara juga Untuk mempertahankan Apa ya Stigma Stigma baik Dari Bukit Hibari Lalu ada Anak-anak dari Keluarga Takahashi Ada tiga Yang punya Kebimbangan Masing-masing gitu Harus bereaksi Terhadap Kasus ini Setelah baca Kok bingung Seberapa harus Salahin Siapa ya Karena disini Karakternya tuh Nggak ada yang Likeable Artinya Emang semuanya tuh Diceritain sisi Baik Tapi sisi negatifnya Mungkin lebih banyak Sisi negatifnya Yang kayak True self mereka Dan apa yang mereka pikirkan Tuh digambarkan Gampang banget Di buku ini Kita nggak usah Nyari siapa yang salah Karena memang Buku Very True At Night ini Cukup untuk dinikmati Aja generasinya Yang baik Kalau kata Ayaka Dari Anak-anak keluarga Endo Mereka semua mengidap Penyakit keluarga miring Maksudnya apa Temen-temen bisa langsung Baca aja bukunya So untuk buku ini Aku mau kasih Bintang 5 Dari 5 Salah satu Best read Aku juga Di tahun 2023 Segitu aja temen-temen Untuk penutupan Dari Reading Vlog Very True at Night Thank you semuanya Sudah nonton Dari al-sampai habis Sampai jumpa Di Reading Vlog selanjutnya Bye-bye 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 Terima kasih.